Hai seperti ini ya ini saya akan dicuci untuk bagian bawahnya saja sampai ke depan gear ya lihat untuk gearnya saja saya cuci dengan bener-bener kita gosok dengan apa namanya dengan sikat ya jadi seperti ini hasilnya rawatlah motor tua kalian sebagus mungkin ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya dari libur kembali lagi nyuci motor Meka Pro nih untuk menyuci motor Meka Pro yang bagus atau teker ya stiker teker evo teker lama itu sebaiknya kita cuci dibawahnya saja untuk kaki-kakinya sampai ke mesin ya terus kalau untuk yang bagian atas kita pakai lapkan ibu aja jadi biar walaupun motor tua itu budi masih bener-bener orient atau segel kita juga untuk merawat tanki yang bagus biar tidak lembes harus kita alihkan atau kita jauhkan dari air ya seperti ini untuk kena cipretan air sedikit nanti kita lap pakai kan ibu rawatlah motor kalian sebaik dan sebagus mungkin jangan sampai telah toli ketemu kali ini momo libur saya akan nyuci dulu dan habis dicuci saya akan review di depan nanti sama si tiker lamanya kita jejarkan bareng dan perbedaannya sebenarnya hampir mirip sih untuk tiker 2000 dengan meka Pro 160 atau terkenal dengan GL 160 nanti kita akan lihat bersama-sama kemiripannya dan berbedaannya dimana saja untuk tankis kalau kita selamatai secara dekat itu agak menyerupai banget dengan ctiker 2000 nanti kita akan mendekat dan kita sama-sama kita cermati untuk GL 160 dengan tiker 2000 Oke teman-teman ikuti video saya terus jangan lupa like subscribe ya temen-temen karena saya akan udah terus tentang si honda-honda ini baru saya lepas dikoskotletnya tulisan pentingnya aman enggak usah matur-untur ini tangginya masih pakai skotlet dulu barunya nih 2008 semua lihat covernya ini masih segel semua ya masih Orion belum restorasi jadi untuk bagian tanki dan budi itu melingkar ya eh usahakan kita jangan dengan siram ya kalau pengen si motor tua kalian itu masih bagus dan untuk cat atau stripping itu tidak cepat kusam ya ya kita merawat dengan bener-bener baik saja seperti ini ya ini saya akan dicuci untuk bagian bawahnya saja sambil ke depan kegir ya lihat untuk girnya saja saya cuci dengan bener-bener kita gosok dengan apa namanya dengan sikat ya jadi seperti ini asyiknya eh rawatlah motor tua kalian sebagus mungkin uh masih top banget dan setelah ini tinggal kita kane busaja udah kinclong banget ya lihat uh tinggal nanti kita smear kalau sudah kita smear kelihatan mewahnya nanti apalagi hitam kelemahan sih Mega Pro dicotok belakang pasti eh gimana ya bentuk-bentuk kayak gini udah biasa sih oke teman-teman sekian dulu habis ini saya akan ke depan dan nanti saya akan review bareng dengan sitiker lama sekian dulu temen-temen dadah sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi